Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel AndiGaragia21 Video kali ini tentang Permioan aja lagi nih Tapi bukan soal restorasi Atau semacamnya Tapi ingin mereview Kenal pot lagi Ini saya mau mereview Kenal pot untuk Mio Sporty Smile atau Mio Soul Bisa juga untuk Vino Carbu Pokoknya seri Mio Carbu lah Belum injeksi ya Jadi kali ini mau mereview Kenal pot standar racing dari brand PDW Nah ini saya lihat Untuk brand Kenal pot PDW ini Di Instagram itu cukup menarik Kenal potnya Jadi ini Kenal pot Untuk motor Customer saya Beliau beli Kenal pot Dan dia mempercayakan brand ini Untuk motornya Jadi saya udah izin nih mau Direview boleh gak om Nal potnya ya kan Siapa tau bisa jadi referensi untuk Kalian kalian yang lagi nyari Nal pot standar racing Nah dapet izin boleh om silahkan Nah ini saya review nih guys Tapi kalau saya lihat sendiri di Instagram Saya cukup Suka ya model modelnya Walaupun ya bisa dibilang Model modelnya itu banyak ya Gak cuma satu tipe Yang tadi saya cek itu ada yang model standar racing Yang bahan stainless Terus juga ada yang bahannya Sebesi yang perut hitam lah Bisa dibilang Terus seleranya juga yang Burn-burn titanium juga ada Ada juga yang model ngaput bebasan juga ada Jadi ya selera sih ya Masalah itu yang penting Sekiranya udah diliatin Untuk bagian rasa-rasanya sih Saya lihat sih bagus untuk di foto ya Nah saya mau lihat langsung nih Oke tidak berlaku lama Mari kita buka Untuk impresinya untuk bagian bungkusnya sih cakep ya Udah niat banget Udah ada Apa namanya brandnya Udah di print Dan Cardus ini juga udah Cardus khusus ini Bikin gitu Cardus By request Untuk sesuai knalpotnya Oke Tidak berlaku lama Mari kita unboxing dulu Terima kasih Oke guys Jadi udah kebuka nih Pack-nya juga bisa dibilang aman ya Jadi Untuk bagian dalamnya full bubble wrap yang tebal Ya walaupun bagian luarnya gak dibungkus sama sekali ya Masih kardus aja Jadi jelas Bagian luar itu emang dibungkus Karena Resnya pun tempered di luar Jadi mungkin Masukkan aja Kedepannya Ya baiknya sih dibungkus lagi ya Pake plastik Gapapa Yang penting Gak perlu tebal Gapapa Karena dalemnya udah aman banget Udah pake bubble wrap yang tebal ya Jadi gak mungkin rusak Cuman takutnya Kalo hujan Jadi paketnya basah ya Yang namanya kan Kurira lah pasti naik motor ya Gak Naik mobil Karena ini masih bisa dikirim Gak pake kargo gitu Masih pake Regular lah Hitungannya Biasanya kurirnya pake motor Gak pake mobil Nah ini takutnya kalo hujan Nah itu Ntar kardusnya rusak Dan ngerinya Ntar ngerusak juga ke Nalpotnya Walaupun Semungkinan sih Walaupun basah ya kardusnya Ya gak Gak rusak sih barangnya Nah terus ini Nah terus nih untuk Barangnya Ini bagus banget ya Las-lasannya Ini Rapih banget tuh Ini udah pake alat sih Ini gak Mungkin masih Apa namanya Manual ya Jadi maksudnya Ngelasnya manual pake tangan Cuman media Leheran itu diputar Masih pake mesin gitu Pake Apa namanya Spindle lah Bahasanya tuh spindle Apa-apa gitu kalo gak salah Jadi dijepit Pipanya terus Pipanya muter pelan-pelan Nah kita nge-las Nah ini juga sama Untuk bagian cacingnya Di Lasnya juga rapih Tapi Nah ini nih Ini Per banget ini Ini harusnya Masukkan aja ya Enaknya di las Di las titik Biar cincinnya tuh gak jatoh Ke bawah Tidak aja jatohnya Cuman dikit Cep gitu doang lah Ini repot nih kalo Masang kondisi Cover mesinnya itu Apa namanya Rapet ya Dan agak repot Kita mesti megangin leher Terus juga pipa ini Jatoh tuh Eh Rada lumayan PR Cuman ya Gak apa-apa lain Apa namanya Minor aja Semoga nanti kedepannya Di upgrade ya Atau di update lah Bukan di upgrade Update Jadi biar gak terlalu Susah untuk kita Sebagai Membeli Masangnya Tapi ini bagus ya Untuk leherannya juga Bagian Nekuknya juga bagus nih Apa namanya Nge-bendingnya ya Bahasanya sih nge-bending kalo gak salah Nekuknya itu Jadi Perubahannya itu Masih tetep bulet Dibagi pipaannya Dilihat tuh ketika di tepuk Masih bulet Utuk Jadi bendingannya Bisa dibilang bagus Terus Terus lanjut ke bagian Sinsernya Nah ini Sinsernya Modelnya hampir mirip Kayak Nalpoh Standard Mio ya Dari bagian Ujung-ujungnya Ini bagian sini-sininya Ini Bisa dibilang Persis banget Terus Yang saya suka Adalah nih Congornya keren nih Congornya tuh Kayak Runcing Terus dipotong miring gitu Bagus Dan ini pemanis buatan juga nih Nih Double-nya ini tuh Pemanis buatan Ini kalo gak ada ini tuh Rasanya juga hampa cuy Ini Point plus juga ini Ada kayak Cincinnya ini Nah terus ini Kayaknya dapet DB Killer juga Atau Apanya Seperti ini dapet DB Killer nih Buat Apa Meredam suara Misalnya dilepas juga Terus ini Tame Nga Tame Nga Tame Nga juga dapet Dan ini modelnya Pres-presan Terus juga di Cutting laser juga Dan ada Bacaan 5TL Terus Sempat sehat 5TL Terus ini ada Laser Ini laser PDW Rising exhaust Dan ini Ukiran lasernya tuh Rada Beda ya Jadi Jadi kayak ada Efek-efeknya gitu Boleh juga Boleh Nah terus untuk Pegangannya juga cukup tebal Nah ini Nah ini Kayak Oh ini kayaknya buat di dalam sini nih Ini dapet Pair sama stiker ya Dapet Pair Terus Stiker Apa nih PDW PDW Geng PDW racing exhaust Stikernya ada 3 Banyak Banyak Nah ini dapet Bosing Nah ini saya juga bingung nih Bosingnya buat dimana nih Atau mungkin buat di sini sih kayaknya ya Nah kayaknya buat di sini nih Soalnya kalo Soalnya kalo sumama ini Gak ada bosingnya Kita bautin Banyak nih Ya gak Ya gak Ini kayaknya buat di sini nih Gitu guys Saya gak tau kenapa nih Dipisah ya Harusnya sih dilas Bareng ya Nah terus untuk Sistem pairnya cuma satu Di bawah Berarti Ketika dimasukin seret nih Harusnya nih Oh iya guys Posisinya seret nih Nah iya nih Data masuknya agak seret Jadi Gak apa-apa ya Karena masuknya seret Satu aja cukup Sip lah Oke Untuk Looknya Dan Model lasternya juga bisa dibilang Bagus Paling menurut saya Hanya ada 2 PR nih Mungkin yang kedepannya cincinnya Ini dilas sekalian Kita kasih namanya Ini kayak bosing ya Depan cincin Bosing Jadi Ketika dibaut Langsung Apa namanya Gak berubah lah Gak benyek Sama ini nih Nah ini Spele sih Cuman kadang-kadang suka dilupakan Nah ini untuk suaranya Nanti kita test ya Kalau saya lihat sih Ini full saringan nyamuk Dari ujung ke ujung Berarti kemungkinan Si suaranya Ngebas-ngebas doang Nih Ngebas-ngebas Adem Nah Nanti kita coba juga Pasang Seperti ini Terus Kita coba lepas juga Suaranya Perbedaannya Sesignifikan apa Oke Nah sekarang Mari kita pasang Kita coba ya guys Kita lihat juga looknya Kira-kira Modelnya tuh Naik banget Atau Agak landai Seperti standar ya Mari kita coba Oke guys Jadi udah kepasang Barusan Dan Looknya bisa dibilang Lada tinggi sih Bisa dibilang Di atas Nalpoh standar modelnya Dan Bisa dibilang Pas sih Gak terlalu Ketinggian Dan Gak terlalu Enggak Soalnya Kalo lebih tinggi lagi Dari ini Menurut saya Aneh sih Dan Sebisa mungkin Emang enaknya Naikin lagi sih Cuman jangan sampe Lebih turun dari Nalpoh standarnya Nalpoh standarnya Kalo lebih turun dari itu Bentuknya aneh banget Naik Naik sedikit Enak Cuman kalo terlalu naik Menurut saya sih Tapi ini masih pas Dan dilihat dari Kemiringan bodi Sama nalpoh itu Masih lebih Miringan bodi ya Jadi kalo sumama dibikin Sama pun Masih enak Tapi kalo Lebih Miring nalpoh daripada bodi Itu menurut saya Udah kurang Enak dari Pandangan Soalnya Kalo di look sih emang enak Kondisi diem begini ya Tapi ketika dibawa jalan Kan namanya mesin Mio Kan naik ya Posisinya kan ikut Ngesok gitu ya Nah itu Rasanya pasti Bodi sama Nalpoh itu Pasti lebih Miring nalpoh Lalu kondisi Dibawa jalan ya Oke Kita coba nih Untuk Suaranya seperti apa Kondisi masih pakai Apa ya Semacam kayak DB Killer ya Tapi masih Tembus gitu Kalo dibilang DB Killer Ya paling bisa dibilang Peredam lah ya Oke Kita coba Tidak 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 任ang Ma Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton